Intro Berikut adalah berita terbaru Persela Lamongan Laga Persela menjamu Persipapati di Stadion Surajaya kemarin, 22.9, diwarnai aksi boykot ribuan fans setia tuan rumah. Itu dilakukan akibat kekecewaan supporter, karena Persela gagal meraih kemenangan di dua laga sebelumnya. Tercatat hanya sekitar 1.500 penonton yang menyaksikan laga di grup tengah kompetisi Liga 2 tersebut. Sedangkan, ribuan supporter yang memboykot berada di luar stadion berkapasitas 18.000 penonton tersebut. Persipas sempat membungkang publik Lamongan berkat gol Trihandoko Putro di penghujung babak pertama. Laskar Saridin Kebolondoh, julukan Persipa menutup babak pertama dengan keunggulan 0-1. Di babak kedua, skuad Laskar Joko Tingkir langsung tancap gas. Baru 5 menit berjalan, Akbar mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit ke-50. Selanjutnya, ribuan supporter di luar stadion bernyanyi lantang. Tuan rumah semakin mendominasi. Namun, sejumlah peluang tidak dapat dikonversikan menjadi gol. Dua peluang emas melalui Ibrahim Musa Kosepa dan Rizki Putro Utomo mampu diselamatkan tiang gawang Persipa. Kebahagiaan publik kota Soto pecah setelah wasit menunjuk titik putih di menit ke-89. Zulham Zamrun menjalankan tugasnya dengan baik, yang membuat Persela berhasil epic comeback dan menutup laga dengan skor 2-1. Alhamdulillah tiga poin, ini poin yang ditunggu dan semuanya merasakan kebahagiaan. Ujar head coach Persia Fahri Hussaini saat post-match press conference. Seperti diketahui, Persela sudah lama tidak merasakan kemenangan. Terakhir kali Persela meraih kemenangan di kandang atas semen padang di kompetisi Liga 1 pada akhir tahun 2019. Fahri memberikan apresiasi terhadap pemainnya yang memberikan respon positif ketika dalam posisi tertinggal dari tim tamu. Menurut pelatih 57 tahun itu, kemenangan ini patut disyukuri. Namun, dia mengingatkan jika ini bukan akhir melainkan baru menjadi awal. Sehingga, kemenangan ini harus dijadikan momentum pemantik semangat untuk berjuang lebih semangat lagi di sisa laga berikutnya. Saya melihat komitmen yang dibuat sebelum laga, dibuktikan pemain dengan kerja keras dan kemenangan ini. Ucap pelatih kelahiran Lokseuma WAC itu. Kapten Persela Zulham Zamrun mensyukuri kemenangan pertamanya bersama Persela. Dia mengaku senang bisa mendapatkan poin, meski sempat tertinggal di babak pertama. Menurut dia, pemain memiliki motivasi yang besar untuk meraih kemenangan di laga home ini. Kami sangat senang dengan kemenangan ini. Semoga awal yang baik ke depannya, tutur mantan pemain timnas itu. Head coach Persipa Pati Nazal Mustafa mengatakan, Inilah sepak bola. Ada menang dan kalah. Pelatih mengapresiasi kerja keras pemain, yang bermain menyerang dan terbuka. Nazal mengaku sangat dirugikan di menit akhir. Kita akui keberuntungan ada untuk Persela. Kita korban di sini. Tapi sekali lagi, kami ucapkan selamat. Tapi kita kalah terhormat. Terang Nazal. Pemain Persipa Hoyrul Huda memohon maaf kepada masyarakat Pati. Pemain tidak bisa membawa pulang tiga poin di pertandingan ini. Mudah-mudahan bisa membawa pulang poin di pertandingan berikutnya, katanya.